Dua pencuri motor masing-masing bernama Bambang dan Hadi Gunawan ini harus terpincang-pincang ketika diboyong ke ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Keduanya ditembak di bagian kaki karena melawan saat ditangkap polisi. Keduanya ditangkap setelah polisi mengetahui melalui rekaman kamera pengawas. Rekaman CCTV ini juga viral di media sosial. Kasupnit Pidum Satreskrim Polrestabes Ibda Toto Hartono menjelaskan dari catatan kepolisian, kedua pelaku telah berulang kali melakukan kejahatan sebelumnya mereka pernah menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak kekerasan. Terhadap pelaku melakukan perlawanan, disini kita melakukan tindakan tegas terhukur terhadap kedua pelaku menembak kaki pelaku. Sudah berapa kali pelaku melakukan aksi kejahatan? Terhadap tersangka yang kita amankan dan kita lakukan interrokasi telah dua kali melakukan kejahatan yaitu kasus pencurian yaitu dengan modus merampok awalnya, selanjutnya kita amankan dengan kasus curanmor. Untuk mengungkap jaringan serupa, polisi masih menelusuri kasus ini sebab aksi pencurian sepeda motor belakangan kembali marak dengan modus yang sama. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara